Saya ingin yang kamu yang harus menentukan terhadap karirmu sendiri, saya hanya mendatangannya, saya sayang sama kamu, saya ingin kamu jadi amrota polisi yang baik, berikan informasi yang baik terhadap BPM tadi. Kamu kalau mau langsung ke saya, jadi itu yang saya inginkan dari kamu, jadi kamu jangan lari ke mana-mana, karena saya bapakmu, itu yang kelima bilang bersudah saya karena bapak dan anak, supaya kami yang... Saya bilang dari ibu pendeta ya, anak ayam ini tergantung di tangan dia, mati atau hidup. Tapi saya mesti ketemu Pak Kolda, karena ini masalah di BPO, yang dikasih 11 tahun, sampaikan kepada saya. Nanti saya mau ketemu dengan Bu Rasmi dari Buku Dua. Ya, ya gitu ya, Jurya. Kamu tetap anak saya. Bapak izin dua-duanya boleh disaksikan, Pak. Asisten, mau sedikit selama ini. Di sini Pak berdua-duanya apa, Pak? Bapak di selama ini Pak, dia nge-BNA, nampaikan selama ini. Karena tadi rapatnya disaksikan live dan disiarkan YouTube, Pak. Jadi pengen juga masyarakat ini, Pak, berdua. Tadi dari hasil rapat bersama anggota Dewan, ada evaluasi-evaluasi yang saya perhatikan. Salah satu evaluasi adalah mengevaluasi soal PT DH tadi. Tanggapannya apa, Pak? Jadi begini, hal yang penting, yang paling pokok yang disampaikan oleh semua anggota Komisi 3 DPR. Yang pertama, masalah kasus DPPO dan kasus BBM. Saya tadi sampaikan kepada sidang dan seluruh masyarakat. Apabila ada informasi ini, tolong sampaikan kepada kami dan kami akan turun dengan kekuatan yang kami punya. Dengan apa yang berkumpulkan, kasus DPPO maupun kasus BBM. Itu yang paling pokok tadi yang pertama. Yang kedua, masalah proses yang, proses sidang disiplin dan kode etik yang dialami oleh anggota saya, Ibn Arubisoik. Itu masih ada tahap selanjutnya, yaitu tahap pembahasan yang saya lakukan, yaitu penunjukan terhadap hakim komisi. Dan nanti hakim komisi akan mempertimbangkan selama saya 30 hari, hakim 30 hari untuk mempertimbangkan. Itu sesuai dengan aturan PP nomor 7 dan nomor 3 ya. Nanti akan kita lihat bagaimana mereka mempelajari. Tadi saya bilang sama Arubisoik. Itu tergantung sama Arubisoik. Apakah dia akan diputuskan selanjutnya atau merubah keputusan itu. Mari kita lihat nanti bagaimana sikap selanjutnya yang kita punya. Dia tetap anak saya, dia tetap anak buah saya, dia tetap anggota polisi yang terus harus kita lakukan pembinaan. Dan kalaupun dia memiliki informasi tentang BBM, tentang TPPO, saya ini sebagai atasannya, sebagai bapaknya, silahkan laporkan ke saya. Saya akan tanggapi ataupun kita bersama-sama bila perlu. Ini yang paling penting, masyarakat bisa terlayani dengan baik. Dan kejahatan bisa kita eliminasi dengan baik. Artinya soal penimbunan BBM itu sebenarnya ada atau tidak Pak? Nah itu yang perlu, kalau ada informasi. Siapapun yang memberikan informasi kepada kami, kami akan tindak lanjuti. Itu bukan hal yang saya kira ada mungkin, tapi... Kehadiran hari ini juga, Bang. Ngapain ya, Bang? Ngapain ya, Bang? Ngapain ya, Bang. Terkait kehadiran Abang tadi ke sini, sama tadi kan ikut rapat dalam, dan juga tadi kan sempat berinteraksi dengan Pak Kapolda, sempat jelus. Nah itu gimana, Bang? Jadi baik, saya yang pertama tuh, saya minta terima kasih bisa berada di komisi tiga, biar semua itu terbuka secara terang. Dan di situ kan yang saya inginkan, Kepulau punya komitmen akan memberantas masalah BBM dan masalah BBM dan masalah TPPO. Biar jelas di situ. Terus memang ada beberapa pernyataan-pernyataan yang sebenarnya saya mau klarifikasi, tapi memang ruang itu tertutup. Mungkin Bapak Kapolda ini orang baik, hanya takut informasi yang sampaikan beliau itu tidak benar. Contohnya, saya kasih contoh yang paling komplitian tadi, beliau memulai dengan awal, bahwa saya katakan dalam prosesi dan itu Tuhan pun saya lawan. Itu tidak pernah saya bicara. Artinya, ketika beliau sudah menyampaikan ke publik, saya berpendapat bahwa itu informasi yang tidak benar sampai ke Bapak Kapolda. Nah, poinnya seperti itu. Lalu, memang ada informasi yang tidak tahu dari anggota hewan sampai katanya, saya bermain minyak di tahun 2008-2009. Kan itu juga hal yang tidak benar. Saya takut ini informasi-informasi yang disesatkan. Tapi, tadi poin yang Bapak Kapolda sampaikan, dia memegang kepala saya, beliau katakan bahwa dia masih menganggap saya ini anaknya. Ya, kita lihat sidang banding. Kita lihat sidang banding. Seperti apa, pokoknya saya ikhlas-ikhlas saja. Apokun sidang bandingnya, saya ikhlas-ikhlas. Kira-kira seperti itu. Berarti intinya ini Abang masih berstatus sebagai anggota Polri ya? Belum terkena PTDH atau bagaimana, Abang? Untuk status Abang sendiri? Pengakuan Pak Kapolda ya, masih anggota Polri, masih anggota saya, masih anak saya, tidak begitu seperti itu. Tapi tadi terkait ada konggol-konggol, kalau ada awal dari sepulisasi, turun-tunan yang ingin asal, berjumpa yang ingin asal beberapa hari. Nanti Pak ngejaran, jelasan. Yang pasti, kan tidak ada putusan yang mengatakan saya berteropi. Kalau tidak ada putusan ini, coba nanti dilihat. Coba perlihatkan putusan, peti pun putusan, tidak ada seperti itu. Hanya itu saja. Ya memang gitu kan, yang disampaikan seperti itu loh. Tapi faktanya kan harusnya, faktanya yang diperlihatkan. Yang dihitung. Sudah saya jelaskan, Romo Paskol sudah menjelaskan tentang kronos, kenapa saya berada di sini. Gitu gitu. Tapi kek clear, sudah unek-unek saya, sudah dikeluarkan lewat Romo Paskolis. Sudah. Bang, harapan, bang, 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 masih menjabat lagi di Pongri, apa sebetulnya? Saat ini jabatan abang, sebagai apa bang? Apakah? Saya PAMA. Oh, PAMA. PAMA. PAMA yang follow NPD. PAMA Sidi PAMA yang follow NPD. Harapannya berarti kembali menjadi anggota Pongri? Kalau keputusan itu adalah tadi kan Pak Capola kasih perempuan tentang anak ayam. Yaitu kembali. Saya dari versi saya, saya memahami tentang anak ayam yang digenggam. Begitupun Pak Capola memahami tentang anak ayam yang digenggam. Itu kan definisinya akan berbeda-beda. Kembali kepada situ. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.